Intro Selamat datang di channel Gereja Katolik Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai atlet beragama katolik berprestasi di Indonesia Pertama, Chris George Danis Christian John atau lebih dikenal sebagai Chris John adalah seorang petinju Indonesia Chris John mencatatkan rekor sebagai juara dunia kelas bulu pertama yang berasal dari Indonesia Mencatatkan rekor sebagai petinju kedua terlama yang menjadi juara dunia kelas bulu sepanjang masa Serta mencatatkan rekor sebagai peringkat kedua dalam daftar petinju yang paling sering mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu sepanjang masa 2. Jonathan Christie Leonardo Jonathan Christie adalah pemain bulu tangis tunggal putra Indonesia Pada Juli 2013, ia memenangkan gelar internasional senior pertamanya pada usia 15 tahun di Indonesia International Challenge Dia berhasil meraih medali emas tunggal putra di SEA Games 2017 3. Kevin Sanjaya Kevin Sanjaya Sukamulyo adalah salah satu pemain bulu tangis ganda putra dan campuran Indonesia Atlet ini merupakan pemain asal klub jarum di Kudus, Jawa Tengah Dan bergabung sejak tahun 2007 Bersama dengan rekan-rekan pemain bergu putra lainnya, ia berhasil menyumbangkan medali emas pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2015 4. Liliana Natsir Liliana Natsir adalah pemain bulu tangis ganda putri dan ganda campuran Indonesia Ia mendapat medali perak olimpiade Beijing 2008, nomor ganda campuran bersama Nova Widianto Serta meraih medali emas olimpiade Rio de Janeiro 2016, nomor ganda campuran bersama Tantowi Ahmad 5. Susi Susanti Lucia Francisca Susi Susanti Hadi Tono adalah seorang pemain bulu tangis Indonesia keturunan Tionghoa Ia dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu pemain tunggal putri terhebat sepanjang masa Ia merupakan peraih medali emas Indonesia pertama di olimpiade International Badminton Federation Sekarang Badminton World Federation pada bulan Mei 2004 memberikan penghargaan Badminton Hall of Fame kepada Susi Susanti Demikian penjelasan mengenai atlet beragama katolik berprestasi di Indonesia Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih Terima kasih